Ini mohon duduk kembali. Desa Tampung dalam rangka acara bersih desa dan sekaligus peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan rangkaian acara yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa beserta BPD, perangkat dan warga desa penantiasa berharapkan berkah dari Allah SWT. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia. Yang pertama, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa Tampung yang telah merangkai beberapa kegiatan yang tadi sudah dilaporkan dan bahkan sampai hari ini. Dan nanti masih ada lagi MTK dan mungkin gelaruh MKM di lapangan Tampung. Dan itu adalah salah satu wujud menangkap apa yang telah diprogramkan oleh Banyuwangi. Yaitu program Banyuwangi Ribon. Yang pertama, tangani pandemi. Yang kedua, bolehkan ekonomi. Dan yang ketiga adalah meracut harmoni. Harmonisasi pada hari ini nampak jelas bahwa di berbagai pelosok kampung desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi kegiatan juga sangat padat seperti ini Pak Kades. Jadi saya pun juga tadi dari pagi jam 6 sampai hari ini juga belum sempat pulang. Karena yang memang kita bagi ambil tugas sama Ibu Bupati, Ibu Ketegasari dan lain bagiannya juga itu pun juga masih banyak yang belum terakomodir. Karena memang Banyuwangi adalah daerah yang terluas, Kabupaten terluas di seluruh Jawa Timur. Oleh karena itu, mohon maaf kalau mungkin pada hari ini yang datang di sini memang kebetulan Pak Kades ini WA saya Mas Rudi, Pak Kades kali pelosok. WA saya seperti Mas Rudi bulat-bulat di WA tadi, di WA lagi saya diingatkan. Jangan lupa Pak Haji, jangan lupa, Insya Allah Pak Kades, saya bilang gitu. Akhirnya saya milih yang ditampu daripada yang di Tegasari. Tegasari juga ada pengajian, santunan, dan lain bagiannya. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa yang telah berjuang untuk menumbuhkan untuk MKM, yang multi-flying efeknya adalah pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Banyuwangi, segera diperkai oleh Allah SWT. Bapak Ibu sudah sekalian yang berbahagia. Dan pada hari ini pun juga Pak Kades Tampu, khususnya Kades yang berada di wilayah selatan ini, tetap nguri-nguri seni budaya hati luhung, yaitu wayang muling. Dan itu beberapa dalang pun, seperti Mas Pras dan lain bagiannya, ini hari ini juga kadang gak kebahagiaan pancak dan lain bagiannya. Iya Mas Pras ya, karena memang semua tampil. Lebih-lebih juga dalang dari luar, seperti Mas Edi juga sempat masuk beberapa event di Budi Banyuwangi. Saya juga terima kasih bahwa budaya yang adil luhung ini tetap kita lestarikan keberadaannya. Karena ini adalah salah satu kekayaan daripada kasana budaya bangsa. Lebih-lebih tokoh proklamator kita, Bung Karno, ini sudah memfatwakan kita, memberikan statement kepada kita yang namanya Trisakti Bung Karno. Jadi Trisakti Bung Karno ada tiga, yang pertama berdaulat dalam politik, yang kedua berdikari dalam ekonomi, dan yang ketiga adalah berkeperibadian dalam kebudayaan. Yang ketiga inilah pribadi budaya yang adil luhung, seperti wayang kulit. Wayang kulit ini adalah sebuah adekan yang menceritakan tentang kebenaran dan ketidakbenaran. Ini berada di wayang kulit, dan ini adalah salah satu ajang untuk memberikan pesan-pesan dan nasihat-nasihat bagi orang yang benar pada saatnya pasti akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan yang salah, pasti juga akan mendapatkan tempat hukuman sesuai dengan yang dilakukannya. Ini sebenarnya wayang kulit ini implementasi dari sebuah kehidupan kita bersama, kalau memang kita benar-benar menikmati dan melihat, mencermati apa nanti gelaring lakon, jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-kawadari Leksand Lek Mas Pras, seperti apa. Yang jelas ini anum surotonya Banyuangi, ya Mas Pras ini kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, juga ada filosofi mengatakan bahwa hidup dengan seni itu akan indah, dengan ilmu akan mudah, dengan agama insya Allah akan barokah. Kalau ini dikemas secara rapi, maka semua itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Bundi-bundi emas ada di tangan kita. Contohnya dengan seni, walaupun azan aja, ya Pak Yayi, azan. Kalau ini pakai seni yang baik, bahkan ini jika mendapatkan juara nasional bisa azan ke Mekahal-Mekahro masalah. Tetapi kalau azan itu enggak jelas, loper-loper-loper kira-kira diantem. Ya ini, kalau agi musyola dan bagainya. Oleh karena itu, hidup dengan seni ini pasti akan indah. Dan semuanya, kalau dirangkai dengan seni, saya pikir juga akan mendapatkan putih-putih keuntungan. Yang semua itu, multi-flyer efeknya adalah pertumbuhan ekonomi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, kesimpulannya Pak Kadet, sekali lagi saya terima kasih bahwa Desa Tampo sudah menyelesaikan program Banyuangai Ribuan yang ketiga, yaitu Meracut Harmoni. Kelihatan bahwa harmonisasi pada malam hari ini nampak jelas dilakukan oleh awal-akhir keterlibatan semua pihak. Baik Hablu Minan Nas, Hablu Minan Moh, karena ada tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat, rakyat, semuanya saja berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah maupun yang belum. Inilah salah satu wujud nyata implementasi Jani Banyuangai Ribuan yang ketiga, yaitu Meracut Harmoni dan terjadilah harmonisasi di Desa Tampo. Dan hari ini lengkap sudah Tampo mengadakan bersih desa sekaligus peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Karena bersih desa ini intinya adalah membersihkan desa dari Sengkolok, dari Lubedo, dari gangguan apapun agar pergi dari tanah Tampo yang ditintai ini. Dan mudah-mudahan segala keberkahan dari Allah akan segera datang ke Tampo yang mana Tampo akan menjadi sebuah desa yang baljadun, daibadun, baruh puluh puluh puluh. Dan berikutnya mungkin nanti saya enggak terlalu malam, mas, karena besok juga hari kerja. Dan kebetulan walaupun saya ini juga Pak Bemen Seni, Pak Kades, karena yang di sana itu ternyata tadi juga satu desa dengan saya. Satu desa dengan saya dua, yang satunya 3 tetangga. Jadi hampir semua itu satu desa. Nanti kalau saya enggak menunggu ini, paling tidak mesti di WA di protes arah-ara. Pak E, kurang adil. Yang jelas nanti kripek gedang-kripek jelo di dekedang waton roto. Yujuminten lu ngonang gedung rejo, mampir tukupat ngiri pasar sene porjo. Cekap semuanya natur kamu lo, yang wantan lebat nyumun pangaburo. Wallahul mu'afiqilakwa bitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbaik. Terima kasih. Terima kasih.